selamat berjumpa kembali dengan channel saya pemirsa semuanya semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu oke untuk kali ini saya ada servisan tv samsung plasma 43 inch lumayan lebar ini ukurannya dengan kerusakan oke kita colokin dulu stackernya ya kita lihat lampu stand base sudah menyala atau lampu indikator warna merah dan kita on pakai remote ya berkedip memang kalau tv samsung biasanya dihidupkan berkedip dulu dan sudah on ini seharusnya ya tetapi tv tidak hidup oke kita bongkar tv nya kita lihat untuk nomor seri nya model ps43e470a1m ini ya 43 inch betul untuk membukanya lumayan mudah ini cukup dibuka di bagian baut belakangnya semuanya tinggal melepas tutup belakangnya oke tv sudah kita buka tutup belakangnya dan ini penampakannya ini untuk seri 43e470a1m oke disini adalah blok power supply nya atau PSU nya dan ini Z mine atau Z sustain ini mineboard nya ini Ticon dan ini Y mine atau Y sustain nya Y sustain ada dua blok yaitu susup dan susdown sementara ini buffer nya oke pertama kita cek dulu tegangan VA dan VS nya disini sudah tertera standarnya berapa volt untuk VA 58 volt dan VS 209 volt oke letaknya disini nih ini untuk tegangan VS nya disini disini test point nya untuk tegangan VS sedangkan untuk tegangan VA ini disini test point tegangan VA prop hitam kita capitkan di ground disini oke sekarang kita cek tegangan VA dan VS di power supply nya atau di PSU nya ini disini VS nya dan VA nya disini dan untuk multitester saya letakkan disini supaya nanti mudah oke kita jolokin staker nya ya kita lihat tadi sempat ada tegangan 210 volt dan terus turun ya turun terus tegangannya untuk tegangan VS nya berarti ini protek ya tegangannya protek selanjutnya kita ukur tegangan VA nya disini ya 58 volt pertama kita lihat dan terus turun dan terus turun juga tegangannya langsung turun atau protek juga ini tegangan VA nya tadi VS nya sempat keluar 210 volt dan turun demikian juga VA nya sudah keluar 58 volt lalu turun namun untuk memastikan apakah power supply atau PSU ini normal atau tidak kita lepas saja kita hidupkan PSU nya tanpa mainboard oke PSU nya sudah saya lepas dan sudah saya pisahkan dari TV nya sekarang kita cek dulu untuk pertama kita lakukan pengecekan di sini soket tegangan utama ini dimana disini terdapat semua tegangan dari tegangan 5 volt 15 volt tegangan VA 58 volt dan juga tegangan VS 209 volt oke kita zoom dulu biar jelas ini pin di soketnya jumlahnya ada 12 pin namun ada yang tersambung langsung dua pin jadi satu ini disini oke pin pertama ini ground pin kedua PS on atau power supply on yang ketiga VS con atau VS kontrol ya kontrol untuk tegangan VS sedangkan yang keempat VS on ini berbeda ya yang kalau yang kedua tadi PS on ini VS on ini untuk mengaktifkan tegangan VS yang kelima ground yang keenam P plus 5 volt yang ketujuh P plus 15 volt yang ke-8 ground yang ke-9 tegangan VA yang ke-10 NC ya artinya no connect yang ke-11 dan ke-12 ini jadi satu ini tegangan VS oke kita akan mencoba menghidupkan langsung untuk pertama kita hidupkan apa adanya seperti ini nanti kita cek tegangan apa yang muncul oke disini pertama kita cek pin 2 ya pin 2 ini PS on atau power supply on disini keluar tegangan 4,27 di pin 3 tidak ada tegangan ini di pin 3 kosong tidak ada tegangan di pin 4 juga tidak ada tegangan tidak ada tegangan semuanya ini pin 5 juga di 5 volt juga tidak keluar tegangan 15 volt tidak keluar tegangan di VA juga dipastikan belum ya VS juga belum oke untuk saat dihidupkan pertama kali tanpa diapa-apain langsung dicolokin yang keluar hanya tegangan PS on saja yaitu 4,27 volt memang seperti itu normal yang pertama kita akan mencoba mengeluarkan tegangan 5 volt dan 15 volt dulu caranya adalah dengan menjumper kaki PS on kita jumper dengan ground ini di sampingnya ini PS on tadi yang ada tegangan 4,27 kita jumper ke ground kita groundkan ya caranya cukup mudah seperti ini tinggal kita solder saja langsung di sini langsung di sini ya seperti ini sekarang kita hidupkan lagi PSU nya lalu kita tes tegangan apa saja yang muncul oke sekarang jelas sekali tadi yang muncul 4,27 di PS on karena sudah di ground kan berarti sudah hilang sekarang kita cek tegangan 5 volt nya dulu di sini 5,29 sekarang kita ke tegangan B plus 15 volt nya di sini ya tegangan 15 volt nya juga sudah keluar itu 14,8 volt normal ya oke di tegangan VA nya di sini sepertinya belum keluar di VS juga belum keluar oke bagaimana untuk mengeluarkan tegangan VA dan VS nya untuk mengeluarkan tegangan VA dan VS kita harus menjumper pin VS on dengan tegangan 5 volt yaitu di sini nih ini pin VS on nya di pin nomor 4 kita jumper dengan tegangan 5 volt 5 volt ini supaya lebih mudah kita urut dulu ya berarti tinggal menjumper di sini dengan di sini ya cukup seperti itu ini ya ini urutnya 5 volt ini kita jumperkan di VS on oke sekarang kita hidupkan lagi PSU nya sekarang kita cek semuanya dulu dari tegangan 5 volt nya apakah masih hadir ya hadir 5,29 15 volt nya kita cek lagi ya masih ada 14,79 14,8 kita bulatkan saja sekarang kita cek tegangan yang tadi belum hadir setelah kita jumper apakah sudah hadir VA dan VS nya oke ini di tegangan VA nya kita lihat ya hadir 58,5 volt terus di tegangan VS nya di sini oke sudah hadir 214,8 214,8 bisa juga ke 215 ya normal juga ini ya begitu caranya untuk menghidupkan PSU nya atau mengecek normal tidaknya sebuah PSU di TV plasma terutama di TV plasma jenis ini yang sedang saya kerjakan yaitu untuk mengeluarkan tegangan 5 volt dan 15 volt nya kita menjumper PS on ke ground sedangkan untuk mengeluarkan tegangan VA dan VS nya kita tambahkan kita tambahkan jumperan lagi yaitu dari tegangan 5 volt ke pin VS on oke berarti sudah bisa kita pastikan bahwa PSU ini normal karena semua tegangan yang diputuhkan sudah bisa keluar namun sebelum kita pasang jangan lupa untuk jumperan nya atau solderan nya yang di sini nih kita kembalikan seperti hasilnya dulu ya sudah kita pasang ke TV nya dan selanjutnya kita akan mengecek crown dari panel layar ini apakah putus atau tidak kita lepas seperti ini ini adalah crown dari panel layarnya sementara ini adalah blok Z-Mine atau Z-Sustain oke kita lepas dulu Z-Mine nya untuk Z-Mine untuk Z-Mine juga sudah saya lepas oke kita cek dulu apakah grow nya jebol apa enggak karena terkadang ada yang putus grow nya yaitu dengan tester kita cek ini dan ini nyambung apa enggak pakai buzzer bisa juga pakai kali satu dan lainnya bisa pakai buzzer biar jelas ya masih nyambung ya ground panel nya tidak putus lalu antara ground panel dengan ground body sini kita cek juga apakah core slate dan tidak core slate tidak core slate ya berarti untuk grounding nya ini beres masih nyambung tidak jebol dan juga tidak core slate oke sekalian saya akan melepas rangkaian buffer nya di sebelah sana ini namanya rangkaian buffer ini dan untuk main board dan tikon sepertinya normal karena kemarin sudah sempat kita shoot indikator warna hijau disini sudah menyala kedip-kedip biasanya kalau sudah ada indikator hijau berkedip menandakan bahwa rangkaian main board dan tikon sudah bekerja dengan normal oke kita lanjutkan pengecekan z-mine y-mine dan juga buffer oke kita lanjutkan pengecekan rangkaian buffer disini ada berapa pin LVDS 1,2,3,4,5,6 oke cara mengeceknya kita pakai cara yang mudah saja kita pakai posisi x 1 kg kita tempatkan prop merah di ground ya ingat prop merah ya kita balik disini groundnya atau dimana saja bisa saya pakai disini disini juga bisa ya karena banyak posisi groundnya lalu prop hitam kita sentuhkan disini di pin LVDS ini sudah disini semuanya ya secara cepat saja ya kalau segitu itu masih normal ya memang kalau posisi x 1 kg jarum tetap bergerak namun cuman sedikit nanti kalau bergeraknya frontal ya atau ekstrim kesini posisi 10 kg atau 5 kg itu berarti IC nya jebol atau corslet seperti ini pelan-pelan saja berjalan seperti ini ya tidak ada yang shot ini untuk sebelah sini cuman bergerak sedikit dilanjutkan dilanjutkan ya tidak ada yang shot juga kemudian disini oke tidak ada yang shot berpindah kesini tidak ada yang shot tidak ada yang shot dan yang terakhir disini ini oke masih aman dan dilanjutkan rangkaian Z mine nya atau Z sustain kalau ini pakai x 1 ohm pakai x 1 ohm pengecekan pengecekan yang utama adalah di IGPT nya atau MOSFET IGPT dan juga kapasitor dan dioda diodanya juga seperti ini kita cek tidak perlu kita lepas komponennya ya ini bergerak dari short ke dry nya probe merah di dry memang bergerak namun jika dibalik tetap bergerak berarti itu rusak namun jika dibalik tidak bergerak berarti normal oke tidak bergerak bergerak dibalik tidak bergerak berarti ini normal seperti itu seterusnya ya ini normal juga dioda juga sama bolak balik tidak boleh bergerak semua ini bergerak dibalik tidak bergerak normal ya bergerak tidak bergerak normal ya normal normal juga ya normal oke sepertinya normal semua ini untuk rangkaian Z mine nya normal dan untuk rangkaian Z mine juga mengeceknya sama ya seperti itu dan ini kebetulan sudah saya ganti ada beberapa komponen yang sudah saya ganti ini yang mati kemarin sempat meledak meledak ada 2 mosfet 3 IGPT dan juga 1 buah dioda ini saya modifikasi dengan yang lebih besar ampere nya cara pengecekan sama seperti tadi oke langsung saja kita coba hidupkan TV nya oke kita pasang antena dulu kita colokin ya sudah menyala tulisan Samsung oke langsung on ini ternyata kita geser sedikit ya sudah normal TV nya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati